Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Tak akan dukung Anies Itu dikatakan oleh PSI Partai Solidaritas Indonesia Sekalipun langit akan runtuh Jadi ini dikemukakan oleh Chris Natali Nyatakan PSI ogah masuk koalisi pro Anies meski dunia runtuh Dunia pemirsa bukan langit Biasanya kalau jargon di pengadilan itu Tegakkan keadilan meski rangit runtuh Kalau PSI ini mungkin lupa barangkali Jadi mungkin mau menggunakan langit tapi yang digunakan itu dunia Chris nyatakan PSI ogah masuk koalisi pro Anies meski dunia runtuh Atau dalam judul yang lain Kami tidak akan pernah dukung Anies meskipun dunia runtuh Yang menjadi masalah adalah tanggapan warga net yang bikin ngakak itu Pemirsa Apa tanggapan warga net itu Amit-amit najis Saya ulangi lagi Amit-amit najis Jangan sampai PSI masuk dan diterima bergabung di koalisi perubahan Gak cocok, gak pantas, bikin apes Coba bayangkan ini kata ombak ini Barang yang najis ya memang harusnya dibuang Dan tidak boleh bersama dengan barang-barang yang suci Nah bagi orang-orang yang mendukung Anies Baswedan Tampaknya PSI itu dianggap sebagai barang yang wajib Eh dianggap barang yang najis Najis itu kotor pemirsa Kotor, jorok, ya kayak itulah Ya kayak nanah gitu kan Kita melihat bentuknya aja kita bikin muntah gitu loh Apalagi kalau nasi dicampur dengan barang seperti itu Pasti kita tidak akan mau Dan memang sangat dikhawatirkan pemirsa Jadi ketika Kris Natali menyatakan anti Aniesnya dalam berbagai bentuk Seperti tidak akan mau masuk koalisi dan lain sebagainya Itu sangat disyukuri oleh para relawan Anies Sama seperti ketika Apa namanya Ferdinand Hutahian masuk Gerindra Itu pendukung Anies malah senang semua Coba bayangkan Orang dapat dukungan dari Ferdinand Hutahia atau Abu Janda Malah kelompoknya Anies, pendukungnya Anies senang semua Dan apa yang dikatakan oleh Kris Natali ini Bahwa mereka tidak akan PSI maksudnya Tidak akan bergabung dengan Anies Ini adalah sesuatu yang sangat menyenangkan Berkah yang cukup besar Yang menjadi masalah itu justru kalau tiba-tiba Kris Natali berubah haluan Beberapa kelompok dari Beberapa personel lah ya Dari PSI itu yang kemudian tiba-tiba mendukung Anies Baswedan Yang itu kemudian dipertanyakan juga oleh Pendukung Anies yang lain Tiba-tiba misalnya kalau PSI mengatakan Wah sekarang jamannya sudah Tidak mungkinlah melawan Anies Karena Ganjar Pranowo juga hanya segitu saja Bahkan kemungkinan tidak jelas mau dicalonkan atau tidak Kalau toh gabung Kris Natali ini kan sudah mendukung Ganjar Pranowo Partinya kan tidak membuat apa-apa Karena tidak ada 1% Untuk menutup kekurangan itu Dan kabarnya sekarang P3 sedang dirayu oleh PDIP Untuk mungkin ya paling tidak Kalau P3 itu menjagokan Sandiaga Uno Misalnya ini kabar-kabar angin Mungkin pasangannya Puan dengan Sandiaga Uno Karena Puan nasionalis sekuler Sandiaga Uno mungkin gara-gara Pilpres yang lalu dekat dengan emak-emak misalnya Tetapi ya enggak ya Jadi ini pernyataan Kris Natali itu malah justru sangat bagus Ibaratnya tikus gitu kan Misalnya tikus bisa ngomong nih Atau kecoa bisa ngomong Saya enggak mau masuk ke rumah itu Kira-kira yang punya rumah seneng enggak Pasti seneng Kecuali memang rumah itu juga isinya tikus dengan kecoa Kalau rumah isinya manusia ya pasti seneng yang seperti ini Ini lucu-lucu aja pemirsa Pernyataan Kris Natali yang segera disambar oleh para netizen itu Dalam beberapa jam langsung mendapatkan respon yang luar biasa Beritanya pemirsa Partai Solidaritas Indonesia sebetulnya Hingga kini belum menentukan arah koalisi di kontestasi pemilu 2024 mendatang Mau menyorongkan muka kemana kelihatannya juga enggak dihitung itu masalahnya Kalau partai besar atau partai sedang ajakan koalisi itu banyak Tapi siapa partai mana yang sekarang mengajak Partai Solidaritas Indonesia itu berkoalisi Saya belum pernah dengar Belum pernah dengar Karena ngapain juga Banyak omongnya saja kan partai ini kecil banget Tapi ngomongnya bikin beban saja Kalau pas anggota koalisi yang lain Kalau dia diajak untuk koalisi Mungkin ya PSI enggak dihitung Kemungkinan besar untuk masuk kepada koalisi seperti apa Sekalipun mungkin dia mendukung Ganjar Pranowo Mungkin juga mereka beranggapan Justru kalau bergabung dengan koalisi Malah yang terjadi di koalisi itu adalah hancur-hancuran PDIP saja yang sama-sama merahnya Bajunya merah Simbolnya juga gitu-gitu juga Enggak mau Enggak mau dan akhirnya kan PSI pernah minta maaf gara-gara dukung Ganjar Pranowo itu Tetapi mungkin karena kecilnya amat-amat Gitu enggak ada yang melihat ketika dia tidak ngomong sombong ya Akhirnya dia ngomong Dan PSI menurut Grace ini ya Memastikan tidak akan bergabung ke koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan Sebagai calon presiden Bakal calon presiden Kalau itu sih pasti deh Ya Meskipun dunia runtuh kita tidak akan Tidak mungkin Itu Wakil kata Wakil ketua Dewan Pembina PSI Chris Natali di kantor DPP PSI Jalan Wahid Asim Chris mengungkapkan alasannya tak mau bergabung dengan koalisi perubahan Menyinggung politik identitas Namanya orang yang enggak punya identitas ya mungkin minder ya Dengan orang yang punya identitas Apalagi kalau Chris ini kan Ya enggak jelas Ya identitasnya apa kan kita tidak tahu juga Mungkin karena sama mungkin enggak ada identitasnya ya seperti apa Ya Dan seterusnya pemirsa ya Dan ini adalah berkah ya Karena justru apa namanya Koalisi Koalisi Perubahan Ini kan sudah settle Jangankan Apa namanya PSI Yang hanya 0, sekian PDIP saja Ya Kemungkinan juga Akan membuat Malahan tidak nyaman bagi para Pendukung Anies Baswedan di Apa Di koalisi perubahan itu Ya Para pendukungnya ini Kalau di Youtube kita Pemirsa banyak sekali komentar Habisin PDIP Begitu katanya ya Partai menjadi sarang korupsi itu Dan saya kira bagus apa yang dinyatakan oleh Hasto Kristianto Tidak mungkin Akan menjalin koalisi dengan Partai-partai yang sudah mencapreskan capres yang berbeda Ya kenapa Karena Tampaknya PDIP ini memang sudah punya Puan Maharani Kalah menang Kalau mencapreskan Puan Maharani Itu jauh lebih cerdas daripada Gambling untuk mencalonkan Ganjar Dan akhirnya kalah juga Habis itu Terah Soekarno Ya Dan ini saya kira adalah Kebijakan partai yang tampaknya juga Sangat Sangat wajar Kalah Sudah dua periode berkuasa Sudah cukup Banyak aset yang dimilikinya Kalah dua periode Nanti kemungkinan anaknya Puan Yang bagus misalnya kan Sudah punya Sudah sarjana sekarang ini kabarnya Pemirsa Atau anaknya Megawati yang lain Yang mungkin Bagus juga Dipromosikan Mungkin sudah mendapatkan simpati lagi Tapi kalau begitu Disorongkan yang ada adalah Ganjar Pranowo Kemudian Ganjar Pranowo berkuasa Dan Ganjar Menyingkirkan Orang-orang dari Terah Soekarno Habis itu partai Ya Tapi itulah Ya itu urusannya PDIP Dan kebijakannya Konsisten Untuk mendepak Ganjar Pranowo Bagus Mungkin Di mata Megawati Atau di mata struktur PDIP Atau di mata Puan Maharani sendiri Ganjar Pranowo Mungkin dianggap Tidak tahu diri Sudah dua kali loh Dijadikan gubernur Memang Ganjar Pranowo dulu siapa Ya kan Mungkin begitu Sama lah kalimat yang Relatif sama Dikemukakan kepada Jokowi oleh Megawati Soekarno Pak Jokowi itu Kasian deh Kalau bukan dukungan Megawati Dia itu siapa Bukan siapa-siapa Kan begitu katanya Ya ini Pemirsa Menarik memang Berita berkenaan Dengan PSI Dan kita berharap PSI konsisten Untuk menolak Anis Dan menyuarakan Penolakannya itu Ke berbagai Forum Aku menolak Anis Atau demo Sepanjang jalan Ditamprinkah Atau Gatot Subroto Beberapa orang Bawa bendera PSI Pake Halo-halo PSI tolak Anis PSI tolak Anis Sepanjang jalan Dan kita akan Lihat Apakah ada orang Mendengarkan serius Atau orang Akan terbahak-bahak Mentertawakan mereka Seperti Badut jalanan Bila itu Fikwal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh